selamat datang di tutorial program ini di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara menembahkan sebuah video stripe ke dalam package R&R di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio jadi kita menggunakan software RStudio untuk langkah-langkahnya sama dengan beberapa video sebelumnya tentang cara menembahkan sebuah media ke dalam package R&R jadi yang pertama kita mengklik file kemudian memilih new file kemudian kita mengklik atau memilih rmcdon jadi setelah kita mengklik rmcdon akan tampil beberapa paket atau PPJS yang sudah di install jadi setelah kita mengklik rmcdon kita memilih atau mengklik from template kemudian mengklik interactive tutorial atau PPJS dari Lernar untuk lebih jelasnya dapat juga mengecek beberapa video sebelumnya selanjutnya setelah kita mengklik interactive tutorial akan tampil bawaan dari PPJS Lernar jadi kita mencoba menambahkan kali ini tentang video stripe untuk singkat dari cara menambahkan sebuah video stripe yang pertama kita menuliskan tanda seru kemudian membuat kurung kurawal selanjutnya dalam kurung menuliskan kata image image ini merupakan folder dari file infografis kemudian di dalam image ini kita menambahkan sebuah video stripe dengan nama file larutan elektrolik jadi nama file dari video stripe ini adalah kita lakukan elektrolik kemudian titik keempat jadi sebuah video kemudian dapat menuliskan sintaks berdasarkan ukuran file dari sebuah video stripe kita menyimpan dengan mengklik save kemudian kita mengklik run dokumen setelah kita mengklik run dokumen ini akan tampil jadi untuk video stripe atau cara menambahkan video stripe ini sama dengan beberapa video sebelumnya yaitu cara menambahkan sebuah video simulasi yaitu head simulasi kemudian cara menambahkan sebuah tktk itu tidak muncul setelah kita mengklik run dokumen jadi untuk mengunturkan dengan mengklik open in browse kemudian akan diarahkan ke chrome jadi tampilnya tampilnya seperti ini jadi kita mengklik open in browse jadi sudah tampil video stripe jadi kita dapat mengklik video stripe jadi ini merupakan file dengan nama larutan elektrolik kemudian titik kemudian titik keempat kemudian titik keempat kemudian titik keempat kemudian titik keempat jadi kita bisa mengklik klik kemudian ini adalah tampilan dari video stripe jadi ini merupakan beberapa menu atau media pembelajaran misalkan infografis jadi simulasi komik tktk dan angket jadi lebih jelasnya dapat mengetik beberapa video sebelumnya jadi kita bisa apply untuk melihat tampilan dari video stripe cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara menambahkan sebuah video stripe dan di dalam paket dari merenal semoga cemen ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih